Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam, Om Suwati Hatsu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan kita cintai Calon Presiden Republik Indonesia Yang insyaallah akan menjadi Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2024-2029 Yaitu Bapak Prabowo Subianto Ijen Jenderal, ini teman-teman muda ini Mereka kerjanya begini, kerjain kita juga kadang-kadang Ada, apa tadi, gemas tadi Gemo itu kita sudah tidak tahu Ternyata gemas Itu ciri anak muda memang Yang saya hormati Pak Rosan Sebagai ketua TKM Pak Rosan ini adalah toko Waktu saya jadi ketua umum HIPMI Yang memberikan jaminan Kepada pengurus dan senior HIPMI Waktu itu bahwa saya anak kampung yang punya usaha Yaitu Pak Serorosan Roslani Kita berikan aplos Kalau disana ada ketua TKN-nya ketua Kadin Kalau disini ketua TKN-nya gurunya ketua Kadin Kalau disana itu murid Murid itu murid Murid dari Pak Rosan Coba mempilih mana Ilmu guru atau ilmu murid yang paling tinggi Sudah Kalau sudah ilmu guru Carilah jalan yang benar Untuk menuju kepada pulau Yang kita tuju bersama Yaitu kemenangan Blue Press 2024 Para senior Pak Sabri Pak Iwan Bule yang saya hormati Ini waktu saya jadi ketua umum HIPMI Pak Munasnya di Bandung Kapoldanya Pak Iwan Bule Kita buat deadlock Pak Kalau enggak deadlock Kalah juga barang itu kira-kira Pak Dana Sebagai koordinator Dari Pengurus negeri Yang luar biasa Yang saya hormati Teman-teman semua Dari pengurus anak negeri Dari pusat Dari daerah Dari luar negeri Adik-adik saya Mantan-mantan ketua OSIS Atau sekarang ketua OSIS Pengurus PEM Pengurus OKP Yang saya cintai Dan saya banggakan I love you Untuk kalian semua Ijin Bapak Capres Yang insya Allah jadi presiden Doin dong Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin 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 Yang itu aja Salah itu Amin Ya Rabbal Alamin Harus jelas Semua barang ini harus jelas Gak boleh gak jelas Kalian semua teman-teman muda Tidak akan mungkin Menjadi petarung sejati Tidak akan mungkin Memenangkan sebuah pertandingan Kalau hati kalian Mendua Petarung sejati itu Hatinya satu saja Setuju? Setuju Karena itu Saya ingin merefleksikan Kita semua 95 tahun yang lalu Kumpulah Generasi-generasi muda Dari seluruh pelosok Nusantara Yang usianya Rata-rata di bawah 40 tahun Ada yang 30 tahun Ada yang 25 tahun Ada yang 35 tahun Mereka berkumpul Dan mendekler diri Bahwa untuk menuju Sebuah kemerdekaan Hanya satu cara Yaitu persatuan Lahirlah Sumpah Pemuda Teman-teman semua Sumpah Pemuda dalam sejarah Peradaban bangsa kita Sebagai cikal bakal Lahirnya Kemerdekaan Bangsa kita Dan Generasi muda itu Bukan hanya Anak-anak kota Tapi anak-anak kampung Anak-anak yang Juga sekolahnya Kadang-kadang tidak terlalu bagus juga Tapi mereka bersatu Memikirkan Nasib Kemerdekaan bangsa itu Tahun 45 Ketika kita merebut Kemerdekaan Yang menculik Bung Karno Untuk memperperlukan Kemerdekaan Adalah juga Generasi Di bawah 40 tahun Bung Karno Dari presiden pertama Banyak menterinya juga Yang dibawa 40 tahun Bahkan Perjalanan menteri Kita Bung Sahri Usianya 36 tahun Almarhum Ayah Anda Dari calon presiden kita Pak Prabowo Subianto Usianya 33 tahun Menjadi menteri Keuangan Terus kenapa Kemudian Kita mempersoalkan Usia Harus dari calon pres Harus 40 tahun Dimana Akal sehat kita Teman-teman semua Harus paham Bangsa ini Tidak akan pernah ada Dan kokoh Seperti sekarang Tanpa Posisioning Dan peran Serta perjuangan Generasi Muda Di bawah 40 tahun Jadi sebenarnya Saya bingung Nasionalisme Sejati itu Siapa sebenarnya Demokrati Sejati itu Siapa sebenarnya Di saat Bersamaan Kita berpikir Asas sebuah Demokrasi Tapi di saat Yang lain juga Kita menutup Ruang-ruang Demokrasi Untuk anak-anak muda Mengambil bagian Dalam kepemimpinan Nasional Dan saya ingin Mengatakan Bahwa Yang mampu Yang betul-betul Berjiwa besar Dan berkeinginan Untuk Meletakkan Fondasi Dasar Dan jalan Tengah Untuk anak muda Menjadi Pemimpin negara Yaitu Bapak Calon Presiden Prabowo Subianto Saya mau tanya Atau kalian Mana anak Capres Capres Yang lain Memberikan Porsi Untuk anak muda Jadi Cawapres Anak Anak Yang anak Protes Anak muda Terus Teman-teman Muda Janganlah Memberikan Ruang Untuk Usia 40 tahun Kebawah Dimonopoli Oleh orang-orang Atau generasi Seperti saya Yang sudah ada Atas 40 tahun Itu adalah Hak keselungan Kalian Dan Perjuangkanlah Hak keselungan Kalian itu Untuk Kalian miliki Bukan orang lain Yang menentukan Nasib Kalian Sendiri Ini penting Yang kedua Teman-teman Saya Ingin Menyampaikan Karena Kebetulan Saya sekarang juga Membantu Pak Jokowi Saya melihat Dari pidato-pidato Capres Yang ada Yang sering Bicara Tentang Hilirisasi Yang betul-betul Detail Untuk Menuju Indonesia Emas Di saat itu Adalah usia kalian Ya mohon maaf Saya harus berani Mengatakan Itu hanya Capres Pak Prabowo Subianto Jadi yang lain Kalau memang Pak Prabowo Disintifikasikan Sama dengan Pak Jokowi Karena memang Programnya Pak Prabowo Sama dengan Programnya Pak Jokowi Gitu loh Atau yang lain Mujiblak Gak tahu Jalan ceritanya Gitu Dan ini Teman-teman Membutuhkan Nasionalisme Yang kuat Integritas Yang kuat Pemimpin Sejati Yang tidak Boleh diatur Oleh siapapun Dari negara Manapun Dan menurut Saya Figur itu Ada Pada Pak Prabowo Contoh Ketika IMF IMF Mau Mengintervensi Kita Untuk Melarang Ekspor Niket Kalau Presidennya Lemah Sudah lewat Barang itu Pasti Kita sudah Ekspor lagi Tapi Kalau Presidennya Pak Jokowi Suruh saya Lawan itu IMF Pak Jokowi Yang sipil Sudah keras Apalagi Pak Prabowo Yang jeneral Mantan Dan Jengko Pasus Pasti Saya Ada Lawan Setuju 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 Teman-teman Udahlah Saya Anggota Kabinet Saya Tahu Barang ini Udah Saya Tahu Barang ini Ini Saya Tahu Bangsa Ini Tidak hanya Cukup Baca Buku Bangsa Ini Tidak hanya Cukup Pidato Pidato Bangsa Ini Membutuhkan Pemimpin Yang Berani Mengambil Keputusan Dengan Pikiran Dan Kemampuannya Sendiri Bukan Tanya-tanya Dulu Kiri Kanan Nanti Yang ini Tanya bagaimana Toke ini Sudah setuju Belum Atau Yang kasih Apa itu Namanya Tiket Sudah setuju Atau Belum Kalau Kalau Belum Setuju Nanti Pikir-pikir Dulu Saya Bilan Begini Bangsa Ini Harus Dipimpin Oleh Figur Yang Kuat Yang Mau Mengorbankan Jiwa Raganya Untuk Kesejahteraan Rakyat Bangsa Indonesia Dan Itu Ada Dan Terletak Pada Bapak Prabowo Subianto Teman-teman Semua Sebelum saya Mengakhiri Saya Mau Tanya Apakah Betul-betul Kita Ini Semua Sudah Siap Untuk Memperjuangkan Dalam Mencapai Kemenangan Pak Prabowo Gibran Saya Ulangi Prabowo Gibran Ah Tidak Kompak Saya Ulangi Ini Kamu Jantipu Kakak Saya Ini Dulu Ketua BM Tukang Olah Juga Olah-olah Itu Kakak Punya Ilmu Saya Ulangi Prabowo Gibran Coba Di sebelah Sini Yang Ini Stop Prabowo Gibran Tengah Prabowo Gibran Tengah Tengah Sebelah Sini Prabowo Gibran Tengah Tengah Sebelah Sini Prabowo Gibran Tengah Tengah Semua Prabowo Gibran Tengah Tengah General Kalau sudah Begini Mau apa Lagi Bung Karno Mengatakan Berikan Aku Sepuluh Pemuda Maka Aku Puncak Dan Dunia Baru Satu Kemuda Yang Dari Solo Datang Sudah Pusing Yang Lain Baru Baru Dari Solo Dikirim Sudah Pusing Apalagi Kalau Saya Kirim Dari Papua Dari Maluku Dari Sulawesi Dari Kalimantan Dari Sumatera Dari NTT Dari NTT Mungkin Lain Pikir Bagaimana Pak Tengah Pak Tengah Pak Tengah Sudah Saya pikir cukup Pak General Prabowo Ini Ahli Strategi Tidak perlu Ragukan Kemampuan Militernya Diplomasi Luar Negeri Pengusaha Juga Politisi Juga Jadi Mau cari Seperti Apa Lagi Sudah Kayak Gak lagi Mikir Dari Sendiri Ya Saya Sering Minta Duitnya Coba Kalau Kasih Banyak Kita Ambil Juga Menteri Investasi Tidak cuti Hari ini hari Sabtu Ini hari Sabtu Jadi Jijil Jenderal Anak-anak muda Sudah siap Untuk bersama-sama Jenderal Dalam Kompetisi Bertarung Menghadapi Apapun Yang terjadi Untuk mencapai Satu kata Harus 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Namun Dua menit Saya minta Teman-teman media Tulis Saya baru Datang Jenderal Ada di media Bicara tentang Tiga priode Katanya itu Atas perintah Ceseorang Saya Sampaikannya Yang Ngomong Tentang Isu Penundaan Pemilu Pertama itu Namanya Bahlilah Buka itu Di semua media Dan Dan saya Tidak pernah Diperintah Oleh siapapun Dan itu Adalah ide Dalam Menanggapi Hasil Survei Burhan Mutari Di era Pandemi Kalau ide Saya itu Bagus Silahkan Diikuti Yang penting Sejarah Konstitusional Tapi Kalau tidak Ya jangan Dikembangkan Jangan Dilakukan Nah sekarang Sudah terjadi Sudah berlalu Kok masih Ada Yang bicara Bahwa Tiga priode Itu Dari Seseorang Jadi Teman-teman Yang salah Itu Kalau ada Yang salah Tentang Isu Penundaan Pemilu Itu salah Saya Bahlilah Delia Bukan Jangan Log Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia